Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayro tentang mubjizat Nabi Musa alaihi salam dan kisah kejadian Bukit Tursina Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita masih membahas Tafsir Surah Al-Baqarah dan kita masuk ke banyak ke sekilatul wadah Tafsir Alhamdulillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim Walakadja'akum Musa bilbayinati Sama takhattum ul-ijlami ba'dihi wa amtum dolimu Wa idha khadna mi thakatu wa rafahna fawqaku muttura Khudu ma atainakum bi kuwatin wa asma'u Qalu sami'na wa asayna Wa ushribu bi kulubuhimu la ijra bi kufrihim Dan sungguh telah datang kepada kalian Wahai Bani Israel Putusan Allah Musa Bilbayinat dengan membawa segudang buk dan juga mukjizat Kemudian kalian mengambil patung anak sapi samiri setelah Dan kalian termasuk orang-orang orang Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian kepada kalian Kemudian kami angkat diatas kepada kalian bukit tursi Ambillah taurat ini Apa yang telah kami berikan kepada kalian Dengan segenap kekuatan kalian Dan dengarkanlah isinya Maka Bani Israel mengatakan Kami mendengar Tapi kami tidak suka dengan isinya Sehingga hati-hati mereka masih dicintakan Dengan patung anak sapi Sapi karena pengukuran mereka Kata kalian Musa Amat sangat buruk Apa yang diperintahkan kepada mereka dengannya Apa yang diperintahkan iman Kalian kepada kalian Jika kalian termasuk orang-orang yang berlima Di dua ayat ini Bicara tentang Kisah Nabi Musa Dan juga Mu'jizat Nabi Musa Kemudian tentang Katung anak sapi-sabiri Kemudian juga kisah tentang Dianugerahkannya Mu'jizat Taurat kepada Musa Dan diangkatnya bukit tursi Jadi mencakup Berapa kisah di buah ayat ini Di sini Allah mengatakan Sumber telah datang kepada kalian Nabi Allah Nabi Musa Kita tahu bahawa Nabi Musa adalah Termasuk dari Nabi Dabi Atau Rasul-Rasul Yang dikategorikan Ulul Azmi bila usul Karena kesabaran Yang kedua juga Musa Dikelari dengan Kalimur Rahman Satu-satunya Nabi Yang dikelari Kalimur Rahman Adalah Nabi Musa Walaupun bukan hanya Musa saja Kalimur Rahman Maksudnya Kalimur Rahman itu Nabi yang diajak Bicara secara langsung Tanpa perantaran Di sana ada Nabi Adam Di sana ada Nabi kita Muhammad SAW Karena hanya tiga Nabi Yang pernah diajak Dialog langsung Tanpa penerjemah Adam di sorga Nabi Musa di bukit tursinah Dan Rasul saat peristiwa Mi'raj Isidratil Muntah Tetapi gelar Kalimur Rahman itu Hanya melekat kepada Nabi Musa Dan itu terlihat pada Perdebatan antara Nabi Allah Adam Dengan Musa Ketika Musa Menyalahkan Adam Karena Adam Memakan buah larangan Sehingga Umatnya Diturunkan ke umat Bagaimana membantah Bukankah anda Wahai Musa Kalimur Rahman Jadi ucapan Kalimur Rahman Adalah ucapan Nabi Adam Kepada Nabi Musa Bukankah Kau adalah Nabi yang diajak Bicara langsung Oleh Allah Dan Allah turunkan Taurat kepada Ada Nggak dalam Taurat itu Kalimat Maka Adam Maka Adam bermaksiat Kemudian merapui Batas dan Memakan Buah larangan Maka Musa mengatakan Ada Ah salahkan Taurat Karena Taurat Belum hingga dicatat Dibandingkan Penciptaan diriku Artinya kalimat Kalimur Rahman itu Adalah kalimat Yang disematkan kepada Musa Dan sebudang prestasi Nabi Musa Dalam sejarah Nabi Nabi Dari Isra'il Makanya Musa adalah Nabi termashkur Dari seluruh Nabi Nabi Dari Isra'il Bahkan Ajarannya Dipakai Para Nabi setelah Termasuk Juga Nabi Allah Gaud Walaupun diturunkan Kepadanya Zabur Tetap Rujukannya Kepada Taurat Karena Zabur itu Tidak ada Isi dari Halal Haram Perintah dan Larangan Zabur itu Hanya isinya Tentang Al-Hikam Wal-Mawain Wal-Rawah Hanya bicara tentang Kalimat-kalimat Kebijaksanaan Hanya bicara tentang Berjangan-berjangan Yang bagus Atau hal-hal Yang bisa Nerenyukkan hati saja Dalam Kitab Zabur Tidak ada Halal Haram Tidak ada Perintah larangan Karena sifatnya Taurat namanya Lalu kemana hukum Yang digunakan Daud ketika berhukum Kepada Bani Israel Yang mengacu pada Taurat Dan kita tahu Taurat itu Kitab acuan Sampai turunnya Injil Baru kemudian orang Beralih kepada Injil Artinya Bahawa Musa itu Nabi yang paling masyur Dari Nabi-Nabi Israq Kemudian orang mengatakan Bil bayinati Musa datang dengan Segudang bayinat Maksud bayinat disini Artinya Mujizat Allah subhanahu wa ta'ala Membekali setiap Nabi itu Mujizat Tentu ada tujuannya Salah satu Menguatkan bahawa Dia adalah Nabi Menguatkan bahawa Dengan adanya Mujizat itu Dia seorang Nabi Atau seorang Rasul Makanya Mujizat itu hanya dimiliki Para Nabi Yang kedua Menguatkan ajaran Yang diajarkan Para Nabi dan Rasul Bahawa itu sebuah kebenaran Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Mujizat itu Ada yang berupa Ada Untuk menakut takut Seperti nanti Dalam kisah Nabi Musa ini Salah satu Mujizatnya Anda diangkatnya mungkin Tuh Intinya bahawa Secara global Mujizat itu untuk Memperkuat Kenabian dan Kerasunan Nah diantara Mujizat Nabi Musa Adih salatu wassalam Ma'ruf Yang paling besar adalah Kitab Tawah Mujizat yang paling besar Adalah Kitab Tawah Kemudian juga diantara Mujizat Nabi Musa Yang paling besar adalah Asa Musa Tongkatnya Nabi Musa Ada sebagian ulama Mengatakan bahawa Di antara makhluk Yang jadi Begitu saja Tanpa ada asal Itu tiga makhluk Pertama Unta Nabi Soleh Itu langsung Keluar begitu saja Dari batu Ya Tiba-tiba keluar Tidak ada Indutnya Bukan lahir Dari ibu bapak Unta ya Keluar itu saja Yang kedua Tongkatnya Nabi Musa Dia bukan Dari tumbuhan Yang ada di bumi Kemudian dipotong Jadi tongkat Tidak Ya begitu saja tongkat Tiba-tiba ada Karena Mujizat Kemudian Perahunya Nabi Musa Sebagian lama Mengatakan seperti itu Nah tongkatnya Nabi Musa Ma'ruf kisahnya Dalam Dalam Al-Quran Tentang fungsinya Salah satunya untuk Musa kalau Jalan Maka dia Kalau jalan ke bukitan Perlu pegang tongkat Atau ketika Menggembala kambi Dan salah satunya juga Digunakan untuk Mu'jizat terbesar Nabi Musa Membelah lautan Dan memukul batu Sehingga keluar Terpancar air-air 12 Mata air Bahkan Tongkat itu juga Menjadi ular Dan melawan Tukang-tukang seher Berubah jadi ular Kemudian juga disana Bercahayanya Tangan Nabi Musa Apabila Musa Di tengah kegelapan malam Dan tidak punya penerangan Untuk berjalan Maka Tinggal dimasukkan Tangannya ke pesaknya Kemudian Keluar cahanya Sehingga di sekitarnya Akan terang Dengan cahaya Ada di tangan Kemudian juga Diantara Mujizat Nabi Musa Alihi salatu wassalat Yang diberikan Di tengah-tengah Bagi Israel Baik Ketika dimasak Di Mesir Bersama Fir'aun Atau ketika Sudah menyerang di Mesir Dan menuju Palestine Diantaranya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Diantaranya adalah Dan kami Utus kepada mereka Atau kami Timpakan kepada mereka Tufat Angin yang sangat kencang sedial Diantarkan bangunan dan juga Malusnya kemudian juga jarang belalang-belalang yang jumlahnya tidak tahu kecuali Allah, banyak menjadi hama dan menyebar di semua tempat kemudian juga walkumal kutu-kutu, kutu-kutu ada di mana di rumah, kamar semua ada kutu, kemudian waddafad, kodok-kodok di mana, termasuk juga waddam dan darah darah yang merubah air bersih jadi darah sungai jadi darah kemudian sumber-sumber air jadi darah, dan begitu seterusnya termasuk juga ketika terjadi pacoklik yang berkepanjangan kemudian mereka datang kepada Nabi Musa, agar Musa berdoa kepada Allah maka Musa pun berdoa akhirnya kemudian turun hujan dan menghilangkan pacoklik tapi mereka juga tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga mujizat Nabi Musa alihi salatu wassalam ketika Nabi Musa alihi salatu wassalam berada di bukit atau diardutih di negeri lindu di negeri perjanjian Musa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk didatangkan makanan darilah maka turunlah mana dan salwah karena mereka tidak bisa keluar dari padang pasir ini artinya di padang pasir tahulah tidak ada pohon atau lagi buah-buahan atau lagi makanan sehingga mereka keraparan maka Musa berdoa kepada Allah untuk diturunkan makan turunlah mana dan salwa ke mujizat tapi subhanallah Nabi Musa ini memang diutus kepada kaum yang dilahat khususnya bangsa Yahudi bukan Bani Israel karena Bani Israel itu keturunan Yahud tapi Yahudi itu sebuah keyakinan bedakan antara Bani Israel dengan Yahudi kalau Yahudi itu sebuah agama keyakinan makanya ada agama Yahudi agama Nasrani agama Madhusi agama Islam jadi tapi kalau Bani Israel itu lebih umum karena Bani Israel itu keturunan Yahud Israel itu nama lain daripada Yahud anak-anak Yahud itu ada jadi Nabi Nabi Yusuf ada orang-orang baik tidak semua jahat tapi kalau sudah dikatakan Yahudi maka Yahudi itu umat yang sangat terputus banyak kezaliman memakan harta haram makan harta riba mereka suka memakan yang kuat yang lemah dan begitu terus nah Musa itu diutus kepada bangsa khususnya Yahudi yang sedemikian merupakan wataknya itu diberikan murjizat beriman nanti diberikan murjizat beriman suruh lagi asli seperti itu saja makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan Rahimallah aku Musa Rahimallah aku Musa udhiyat kathiran pasabar semoga Allah merahmati aku Musa saudara Musa dia banyak di ujiban Israel tapi memang dia Nabi yang sabar Nabi saja memuji kesabaran Nabi Musa makanya diantara ketika faedah Rasul SAW dipertemukan Musa di langit ke-6 sebelum dia naik langit ke-7 berjumpa dengan Ibrahim salah satu faedah yang kata Al-Hafir Ibn Hajar supaya Nabi SAW melihat sejarah Musa bagaimana sabarnya dia mengobat di Bani Israel oh juga harus seperti itu Allah mengatakan tetapi kalian masih juga mengambil patung anak sapi yang dibuat sabiri setelahnya dan kalian menjadi hamba Allah yang jadi begini yang berjalan Allah ketika Bani Israel berada di Mesir karena mereka sudah berabad-abad di Mesir kan sejak zaman Nabi Yusuf sampai era Nabi Musa itu beratusan tahun setelahnya sehingga mereka terbiasa menyembah berhala dan berhala yang disembah orang-orang Mesir itu mereka menuhankan sapi patung-patung sakit sehingga ketika datang Nabi Musa kemudian merubah keyakinan dan ajaran mereka mentawahidkan Allah dari sesembahan berhala kepada mereka itu susah sekali menghilangkan keyakinan itu susah untuk menghilangkan keyakinan itu susah sekali padahal mereka ketika diajak oleh Nabi Musa menyelamatkan dia dari Fir'a'an mata mereka memandang bagaimana Fir'a'an ditenggelamkan pasukannya ditenggelamkan mereka melihatnya artinya bahwa mereka menyaksikan betul apa yang dijanjikan Nabi Musa kepada mereka tetapi baru saja menyeberangi lautan tiba-tiba kemudian lewat di sebuah desa disitu desa itu para penyembah berhala patung anak sapi tiba-tiba kemudian sebagian mereka mengatakan kepada Musa jadikanlah tuan keibu juga katanya sebagaimana dulu kami melakukannya maka Musa marahlah dan mengatakan Allahu Akbar innakum kau mentajar tapi awak yang bodoh sudah diberikan hidayat tahu baru saja diseberangkan saya sudah masih rindu dengan Tuhan jadi memang sulit dan ini pelajarannya orang kalau kita lihatlah mungkin ibu yang punya keluarga di kampung yang masih lekat dengan tradisi kemudian nenek moyang adat istiadat kemudian ibu mendakwai mereka itu supaya merobah mereka itu seperti itu penat sekali makanya perlu kesabaran merobahnya pelan-pelan terkadang kita pula jadi sasaran marah mereka kita pula yang disalahkan seolah-olah mereka benar kita salah lah itulah yang dihadapi Nabi Musa seperti itu kepada Bani Israel jadi ketika kemudian Nabi Musa adik salatu salam terus mengajak Bani Israel sampai akhirnya sampailah di sebuah padang pasir yang sangat luas dan setelahnya akan melewati ariha dan setelah ariha itu melewati di Batu Maktis yang mereka tujuh di Batu Maktis Nabi Musa itu sebenarnya sudah menjanjikan kurang apa Nabi Musa kita akan menguasai Batu Maktis tenang Allah sudah menjanjikan kemenangan Nabi tak mungkin Rusta ngomong gitu tetapi ketika kemudian Bani Israel diajak perang karena memang syarat pembebasan Batu Maktis itu harus melewati kota yang tertua di dunia ariha sementara ariha itu dikuasai turunan kaum ahli ya gede-gede orang yang raksasa-raksasa gitu kan ketika kemudian Musa mengirimkan mata-mata upahnya diceritakan pasukannya kuat kuat siutlah Bani Israel gak berani malah makanya ketika Musa kemudian mendorong mereka untuk jihad mereka malah mengatakan idham antawarabu kafakotila idhamunakai musa kalau engkau ingin perang sana pergi sendiri ajak Tuhanmu perang berdua dan kami disini dulu nah sejak itulah kemudian Musa pun atau Bani Israel diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara tidak bisa keluar dari negeri yang mereka tempati yang disebut dengan Ardutih berapa tahun Arba'ina sanatan ya timur 40 tahun gak bisa keluar dari situ makanya istilah saya negeri linglung gak bisa keluar dari situ sini balik lagi ke situ mau keluar dari situ balik lagi ke situ kayaknya gak ada jalan keluar seolah-olah pagari gitu dan itu padang pasir masalahnya kalau hutan masih mending lah ada pohon ada buah-buahan ada binatah yang bisa diburu nah padang pasir apa? buah tak ada pohon pun tak ada yang bisa diburu paling bayawa kan gitu bayawa padang pasir mungkin tak ada juga bayawa disitu makanya kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah ketika mereka meminta ya Musa kami lapar turunlah manna wassalba Musa kami panas akhirnya awan menaungi mereka Musa kami haus artinya Musa mengukulkan batu keluarlah 12 mata air Musa kami telanjang masa pakai-pakaian ini saja akhirnya turunlah pakaian untuk ganti mereka jadi ini apa lagi itu mereka makan gak kerja kalau kita makan kerja dulu ya cari uang baru bisa beli beras beli lauk ini gak kerja kenapa tinggal makan saja itu saja mereka kemudian tidak bersyukur bahkan terkadang sebagian mereka sudah diwanti-wanti sama Nabi Musa jangan menyimpan makanan pokoknya ada makanan makan tapi sebagian Bani Israel begitu diambilnya banyak-banyak disimpan akhirnya jadi bas kata kata Nabi SAW dalam Bani Muslim kalau bukan karena kesalahan Bani Israel menyimpan makanan tentu makanan mereka tidak jadi basi akhirnya makanan mereka jadi basi lah gara-gara perlakuan mereka seperti itu setiap dapat makanan yang tadinya tidak disimpan pun jadi basi yang lainnya nular di yang lainnya jadi yang seger pun jadi basi itulah hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel kalau bukan karena mereka menyimpan makanan tentu Allah tidak hukum makanan mereka menjadi basi dan kalau bukan karena kesalahan Hawa berkhianat kepada Adam tentu tidak ada wanita yang berkhianat kepada suami dan konteks hadisnya kan begitu tapi yang dimaksud berkhianatnya Hawa kepada Adam bukan selingguh tetapi Hawa tidak mengingatkan Adam ketika Adam makan buah larangan harusnya Adam Hawa mengatakan suami jangan mau makan gitu Hawa pula dimembiarkan malah ikut makan pula itu maksudnya itulah pengkhianatannya Hawa kepada Adam kalau Allah bukan karena awal lam tahun kalau seandainya Hawa tidak berkhianat kepada Adam tentu tidak ada istri yang kurang ajar kepada suaminya baik kita kembali bahwa ketika kemudian Nabi Musa melihat di tengah-tengah Bani Israel itu masih ada kecintaan hati mereka kepada patung-patung akhirnya kemudian Musa meminta solusi kepada Allah bagaimana ya caranya supaya hati Bani Israel sudah tidak tertambat kepada sesembahan sebelumnya dari silah maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk datang ke bukit untuk datang ke bukit artinya untuk menerima mandat Taurat sebagai undang-undang boleh jadikun kalau sudah ada Taurat maka dengan Taurat itu merubah keyakinan Bani Israel sehingga tidak ada lagi dalam hati mereka kerinduan kepada sesembahan mereka di Mesir yang menyembah patung anak sapi maka berangkatlah kemudian Musa ke bukit terus ke bukit Sainazana akhirnya kemudian di bukit Sainazana Musa mendapatkan mandat Taurat tetapi setelah kemudian Allah menurutkan Taurat Allah memberitahu kau harus segera pulang karena terjadi sesuatu di tengah-tengah umat Mereka sudah kembali menyembah anak sapi yang dibuat sabiri makanya segera Musa balik yang pertama kalimar kepada siapa Harun karena Musa merasa bahwa Harun ini diserahi sebagai pengganti dia untuk menjaga akhidabani Israel untuk dijaga malah dijaga Harun malah sebagian besar malah murtad kemudian makanya saking geramnya Musa kemudian menjambak kepala Harun dan janggutnya kemudian marah tapi Harun mengatakan janganlah aku pegang kepadaku lepaskanlah janggutku ya ini ini khasitu antakula farrotu baina bani Israel aku takut kau menyangka aku ini cari muka di tengah-tengah bani Israel ya seolah-olah aku ingin gantikan kamu enggak katanya tidak ada tujuan itu masalahnya kau ini kuat ditakuti bani Israel aku ini tidak ditakuti bani Israel bahkan mereka hendak membunuhku bisa apa aku makanya dilepaskan oleh nabi Musa kemudian dipanggil yang keroknya siapa samiri kemudian usah mengatakan famakot bukaya samir eh sini samiri saya mau tanya apa yang mendorongmu melakukan seperti itu kau sesakkan bani Israel kau buat mereka menyembah patung anak satun kau buat maka samiri mengatakan dengan entengnya samiri masalahnya begini aku punya penglihatan yang orang tidak bisa melihat maksudnya samiri mampu melihat malikat Jibril saat menyeberang bersama-sama Musa membawa bani Israel bersama Jibril kemudian ketika Musa bersama Jibril dilihat dari samiri samiri menganggap ini bukan orang biasa yang berjalan sama Musa itu bukan biasa pasti dimalikat kenapa samiri kok tahu itu malikat Jibril yang menunggang kuda padahal dari seki yang di bani Israel kan tidak tahu tapi tapi kan karena samiri ini dalam menurut kisah bani Israel ini kan kisah bani Israel samiri ini dengan Musa itu sama-sama lahirnya itu namanya juga sama samiri juga namanya Musa nabi Musa juga namanya Musa sama-sama Musa itu namanya cuman saat kelahiran itu di waktu pembunuhan bayi kan satu tahun dibunuh satu tahun tidak pas harun tidak ada pembunuhan makanya selamat bayinya pas tahun pembunuhan lahir dua bayi satu nabi Musa satu Musa samiri akhirnya yang bayi Musa masuk kotak kemudian hanyut di asu di sana fir'on lah yang musa samiri ini oleh ibunya diletakkan di gua kemudian ditinggal yang merawat malekah jibril jadi samiri dirawat malekah jibril sementara nabi musa dirawat fir'on tapi endingnya terbalik yang dirawat fir'on harusnya jadi fir'on malah jadi nabi yang dirawat jibril harusnya jadi nabi malah jadi penjahat itulah takdir Allah disitu tapi sekali lagi ini kan yang jelas bahwa ayat ini mengatakan samiri itu punya penglihatan yang orang lain tidak bisa melihat nyali tafsir mengatakan dia bisa melihat jibril dan melihat kudanya jibril sehingga karena dia melihat kudanya jibril setiap kuda itu menginjak tanah dia lihat tanah menginjak kuda jibril itu hidup langsung keluar rumput akhirnya dia penasaran jadi setiap pijakan pijakan kuda jibril diambil dia dikantong dapat dia tanah bekas pijakan kuda jibril lah ketika bani israel merasa bersalah karena mereka sudah mengambil emas-emas dari kaum kibti kaum fir'on sementara ketika itu nabi harun memerintahkan dan juga nabi musa untuk membuang emas-emas itu karena itu tidak halal dimakan lah setelah dibuang dikutip pula sama sesamiri itu emas-emas itu dikutip dikumpulin itulah yang kemudian dibentuk menjadi patung anak sapi yang terbuat dari emas karena dilempar oleh bani israel karena kata nabi mereka tidak halal dimakan karena itu kan mereka mengambil sebagainya mencuri sebagainya upah dan belum dibayar itu artinya belum kerja sudah diambil gajinya sehingga akhirnya emas-emas itu dilempar diambillah samiri dibentuklah patung anak sapi kemudian setelah jadi patung anak sapi dicetak lah tanah bekas pijakan jibril itu dimasukkan ke dalam patung itu tiba-tiba hidup tetapi tidak hidup semuanya hanya mengeluarkan suara kemudian samiri mengatakan lihat musa jauh-jauh cari Tuhannya ke bukit tur padahal tuannya ada disini maksudnya patung anak sapi akhirnya kemudian sebagian besar bani israel menyembah patung anak sapi datang lah musa kaget bukan kepalan karena baru ditinggal 40 malam bisa murtad 40 malam itu bani israel itu meninggalkan ditinggalkan musa sudah murtad lah sepanjang mereka dari mesir menyeberangi kemudian di perjalanan macam-macam peristiwa masih kurang yakin pula itu ajaran musa makanya ketika musa datang marah disinilah kisah dimulai dan sungguh kami angkat kami ambil perjanjian kalian dan kami angkat dalam surah Nisa ini perbedaannya antara surah Al-Baqarah dengan surah Nisa di dalam surah Al-Baqarah baik di ayat yang lain itu didahulukan apa namanya Bani Israel perjanjian Bani Israel baru kemudian bukit tapi dalam surah Nisa didahulukan bukit dulu baru Bani Israel saya ulangi di dalam surah Al-Baqarah Allah dahulukan Bani Israel kalian maksudnya Bani Israel dan kami ambil dari kalian perjanjian kalian Bani Israel baru kemudian baru kami angkat di atas kepala kalian bukit bukit jadi mendahulukan Bani Israel dibandingkan bukit di dua ayat dalam surah Al-Baqarah tapi dalam surah Nisa didahulukan bukit dan kami angkat gunung di atas kepala mereka Bani Israel kenapa dibedakan kenapa dalam surah Al-Baqarah didahulukan Bani Israel kemudian cerita bukit dalam surah Nisa bukit dulu baru Bani Israel ya karena dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ni'mat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel kan sebelumnya bercerita tentang perjanjian Bani Israel dengan Nabi Musa jangan menyembah kecuali kepada Allah kemudian berbuat baik kepada orang tua kemudian kepada wabidil kurba kepada anak yatim dan begitu seterusnya kemudian macam-macam lah itu antara ni'mat yang Allah berikan kepada Bani Israel baik secara dunia ataupun secara agama secara secara dunia ya tadi ada mana ada salwa ada macam-macam ya secara agama ya aturan-aturan itu semua ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga fokusnya dalam surah Al-Baqarah itu dilahulukan Bani Israel dibandingkan Bukitur karena memang konteknya adalah khitobnya lebih banyak kepada Bani Israel berbeda pula dalam surah An-Nisa konteknya itu bicara tentang mujizat ya mujizat berupa berupa diangkatnya dan ingat ketika kami angkat gunung di atas kepala mereka Bani Israel gunung itu awan di atas kepala mereka yang akan menimpa mereka ya apa yang terjadi jadi Bani Israel ini ketika Nabi Musa alihissalatu wassalam datang setelah mendapatkan papan Taurat kemudian melihat Bani Israel Murtan Musa mengatakan saya jauh-jauh ke Bikin Sainah itu dalam rangka mengambil undang-undang untuk kalian tapi kenapa kalian kemudian menyembah patung anak sapi-sami sekarang hukuman ataupun undang-undang sudah jadi dan itu datang dari Allah tidak boleh anda membantah undang-undang Allah karena sudah ada kalau kemarin belum ada sekarang sudah ada tiba-tiba Bani Israel mengatakan kalau begitu kasih tahu mana apa isinya kata Bani Israel kata Nabi Musa alihissalatu wassalam kalian harus taat dengan undang-undang ini mereka mengatakan tidak kami harus lihat dulu isinya kalau seandainya isinya meringankan kita amalkan kalau kalau isinya memberatkan ya tidak perlu kita amalkan makanya kemudian Allah mengatakan di dalam ayat tadi dalam surah Al-Baqarah yang lainnya wasmau dengarkan ambillah apa yang kami datangkan kepadakan dengan tawrat ini dikuatin dengan sekuat tenaga kalian wasmau dengarkan disuruh dengarkan tetapi mereka mengatakan ya kami dengar tapi kami maksiatkan ini bahasa mereka kalau cocok kami amalkan tak cocok kami tinggalkan makanya Nabi SAW pernah marah di hadapan para sahabat itu ketika turun ayat dimana ayat ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ayat yang turun adalah bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 284 jadi ayatnya itu yang turun 184 Al-Baqarah ketika ayat ini turun berat bagi para sahabat berat sekali kalau yang tampak dihisap tidak masalah yang tidak tampak dihisap juga jadi masalah kami tidak bisa mengamalkan ayat ini terlalu berat makanya ketika kemudian mereka sahabat merasa berat untuk mengamalkan ayat ini Nabi marah kemudian Nabi mengatakan apakah 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 kalian akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kami mendengar kemudian bermaksiat katakan kami dengar kami tak maka setelah itu para sahabat tidak berhenti lagi dan mengatakan sami'na diangkatlah bukit itu di atas kepala Bani Israel kemudian ketika diangkat bukit itu di atas Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan tadi seperti awan yang menaungi di atas kepala mereka kata Nabi Musa kalian mau ambil isi taurat dengan semampu kalian atau bukit itu akan ditimpakan Allah ke kepala kalian akhirnya mereka langsung sujud tetapi sujudnya tidak lengkap jadi yang nempel itu pipi kiri, pipi kanan sambil lihat gunung jadi kalau kita akan pas sujudnya, sujudnya gini kalau kita akan gini, jadi gini banget jadi yang nempel itu di sebelah sini saja pipi kanannya ke atas itulah sujudnya Yahudi sampai sekarang, kenapa? orang-orang Yahudi sujudnya seperti itu karena mereka meyakini sujud seperti itu bisa menolak balak ya kan? mereka meyakini seperti itu menolak adat karena mereka ketika sujud pipi kirinya nempel pipi kanannya ke atas mata kanannya sambil melik gunung sambil mereka bertobat kalau sekarang iyalah kami dengar kami taat katanya akhirnya gunung itu pergi lagi berarti selamat dari adat gunung makanya sujud seperti itu adalah keyakinan Yahudi untuk tolak balak itu maksudnya sujudnya gini sampai sekarang mereng jadi pipi kiri saja yang nempel pipi kanan gak nempel itulah caranya sujudnya orang-orang Yahudi itu sampai sekarang lihat orang-orang Israel juga sujudnya jadi disini akhirnya kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melihat kesungguhan mereka untuk bertobat maka dibalikanlah bukit Sainah itu kemudian Musa pun membacakan konsekuensi penyembahan mereka terhadap patung anak sepi apa konsekuensi dan undang-undang Taurat itu kalian harus saling bunuh-bunuhan ambil pulang ambil pedang, pisau, golok ambil masing-masing bawa senjata ah tusuk-tusukan kalian disitu sampai mati nah sekarang kan bingung itu tobat mati ya kan tak tobat mati ya mati udah mati kan itu ya kalau tak tobat matinya di gempur sama gunung ya kan kalau tobat matinya tusuk-tusukan tapi bagaimanapun meninggal di atas tobat jauh lebih baik dibandingkan meninggal karena kesyirikan dan adab sebab kalau mereka sampai di timpa bukit berarti suluh khotimah mereka mati di atas kesyirikan habis itu diadabkan ini dia tapi kalau mereka kemudian bunuh-bunuhan artinya mereka tobat dari kesyirikan dan mereka mati dalam kondisi di atas tobat khusus khotimah akhirnya mereka tobat semuanya dan bukit dikembalikan dan sebagian besar akhirnya bunuh-bunuh dan mereka matikan jumlahnya sampai 70 ribu bayangkan 70 ribu orang yang murtad itu masih alhamdulillah kita ini orang islam kalau pamannya sudah pernah kedukun ya kan pernah jimpan jimat pernah melakukan kesyirikan tinggal syahadat tidak diulami jimatnya dibuang selesai tinggal memperbaiki diri kan jadi tobatnya kita kita tidak perlu kemudian ambil bayi gun minum tidak perlu seperti Bani Israel harus mati kita tidak perlu syariat Muhammad SAW itu lebih ringan daripada syariat dulu itu saja tidak disyukuri masih saja banyak orang yang maksiat dari sini faedahnya jangan sampai beriman karena terpaksa di faedah ini kan Bani Israel beriman karena terpaksa kan gitu ya terpaksa karena kalau tidak beriman bukit itu menimpa kepala mereka maka faedahnya jangan beriman karena terpaksa jangan tobat gara-gara habis duitnya kenapa gak mabuk habis duitnya berhenti dulu bukan begitu tobat itu kenapa kalau gak berzina ada penyakit kata dokter tak boleh dokter saja diikuti dia Quran pula tak diikuti dia coba ingin jadi terkadang ada orang beriman itu karena terpaksa kalau bisa jangan beriman itu karena Allah karena ikhlas karena bagaimanapun beriman karena terpaksa itu biasanya tidak kokoh keimanan walaupun ya tidak semua ada yang awalnya terpaksa akhirnya jadi biasa akhirnya jadi luar biasa tapi disini ada faedah berimanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena sebuah ancaman selamat menikmati 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 selamat menikmati